Mahrum itu ditetapkan karena tiga sebab Pertama adalah nasab Kedua musaharah pernikahan Yang ketiga adalah Ar-rado susuan Apakah ibu tiri adalah mahrum Bagi menantu laki-laki Artinya ada seorang perempuan Punya ibu tiri Bukan ibu kandung Nah wanita ini menikah Apakah suami dari perempuan ini Merupakan mahrum bagi ibu tiri Istrinya Maka jawabannya adalah tidak Jadi ibu tiri itu mahrum bagi anak tiri Tapi dia tidak mahrum bagi suaminya Bagi suaminya Jadi suami Anak Jadi suami Anak tiri ini Tidak menjadi mahrum bagi ibu tiri Istrinya Sehingga dia tidak boleh berdoa-doaan dengannya Memboncengnya dan seterusnya Karena tidak ada hubungan yang menjadikan dia mahrum bagi dia Karena mahrum itu ditetapkan karena tiga sebab Pertama adalah nasab Kedua musaharah pernikahan Yang ketiga adalah Ar-rado susuan Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda